Presiden Jokowi Dodo mengingatkan momok terbesar saat ini oleh semua negara di dunia bukan lagi COVID-19, tapi justru ancaman inflasi tinggi. Dunia saat ini penuh ketidakpastian akibat kenaikan harga pangan hingga energi dan tensi panas perang Rusia-Ukraina yang tidak pasti kapan berakhir. Jokowi mengatakan di negara lain urusan inflasi adalah urusan bank sentral. Caranya menaikkan interest rate, sekian basis point sehingga kredit menjadi landai. Uang yang lari ke masyarakat juga melambat, harapannya inflasi turun. Namun teori seperti itu sekarang tidak menjamin inflasi turun. Oleh sebab itu di Indonesia, bank sentral dan fiskal harus beriringan. Jokowi berpesan pemerintah pusat dan daerah harus kompak dan harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai ke bawah dan semua kementerian lembaga. Sekarang ini semua negara sedang berkonsentrasi, memusatkan dirinya pada yang namanya inflasi. Ini menjadi momok seluruh negara sekarang ini. Takut semua yang namanya barang, yang namanya inflasi. Kenaikan barang dan jasa ini menjadi ketakutan yang luar biasa. Angka-angkanya coba kita lihat, inflasi kita kemarin masih di angka 4,6 persen saya lihat. Yang lain-lain coba dibandingkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.